Apakah Tuhan peduli? Ia peduli, ia peduli, karena ia penuh kasih. Meskipun sukar semua berubah, ia tetap peduli. Kita membahas bahkan setiap teks dari lagu ini, dan saya yakin orang yang memperhatikan telah sangat diberkati. Dan banyak kesaksian orang-orang yang mengalami pergumulan, dan sungguh mengalami ala yang peduli, ala yang dekat. Lagu ini kiranya kita nyanyikan dengan satu kekuatan iman. Kita nyanyikan lagu bed kedua, lalu kita akan masuk ke dalam doa dan firman. Apakah Tuhan siapa peduli? Saat cuman peduli. Hatiku sedih, siapa peduli? Apakah Tuhan peduli? Ya peduli, ya peduli, karena ia penuh kasih. Meskipun sukar semua berubah, aku tetap peduli. Mari kita berdoa, kami adalah makhluk yang sangat membutuhkan Tuhan. Kami bersyukur jikalau hidup kami ada hal-hal baik yang boleh kami nikmati. Berilah kami hati yang selalu peka dan selalu bersyukur dan bersuka cita dan memuliakan namamu karena kebaikan-kebaikanmu. Dan ketika ada kondisi kami dibawa, ketika kami berada dalam kondisi penuh kesulitan, biar kami dikuatkan. Dan juga ketika kami mengetahui ada orang yang di dalam kekhawatiran, ketakutan, kengerian, dan dalam satu kondisi yang sangat menakutkan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan nyata dan memakai kami untuk menyatakan kepedulian Tuhan. Karena Tuhan juga memakai kami untuk saling memperhatikan. Jikalau ada orang mengalami berbagai kesulitan yang sangat menekan dan berat, biarlah kami sungguh dikuatkan melalui lagu ini, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan Kristen. Biarlah engkau yang boleh memberkati Tuhan, ibadah yang kami lakukan. Kiranya Tuhan pimpin dan tolong. Kami berdoa bagi semua jemaat, khususnya yang mengalami berbagai pergumulan, termasuk ketika ibadah online dihentikan. Kiranya mereka engkau kuatkan, agar mereka boleh kembali ke rumah Tuhan. Dan ada solusi bagi mereka yang mengalami hambatan atau kesulitan atau tidak bisa untuk ke rumah Tuhan. Tuhan yang boleh memimpin agar keruan mereka dan persekutuan dengan anak-anak Tuhan, orang Kristen tetap boleh terpelihara. Dengar doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab, kita membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes kita membaca pasal kelima belas, ayat yang ke-26 dan 27, pasal 16, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan, kita baca bertanggapan. Terima kasih. Ada banyak tema penting. dalam Yohanes pasal 15, 16, dan 17. Tema yang terpenting adalah mengenai roh kudus. Tetapi juga ada tema-tema lain dan salah satunya adalah tema mengenai kasih dan juga benci. Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa kita umatnya itu dikasihi. dikasihi dengan kasih ilahi dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita. bagaimana kita dipanggil oleh Allah dipilih dengan pengorbanan darah Tuhan Yesus Allah yang inkarnasi dan mati bagi kita. dan kemudian kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih dan bagaimana kita mengasihi dan ujungnya kita hidup di dalam saling mengasihi. Tapi saudara, apa yang dihadapi orang Kristen bukan cuma kasih, tapi juga benci. Kasih dan benci. Dikasih Allah, dibenci oleh dunia. Inilah satu fakta yang harus kita hadapi. Dan ini mudah dikatakan, tapi sulit dihadapi. Bukan hal yang mudah untuk kita terima. Gambaran seorang yang dikasihi adalah hidupnya baik, nyaman, dan happy. Tapi jika kalau seorang itu hidupnya mengalami banyak sekali tantangan, kesulitan dimusuhi, dan dianiaya, dan kondisi terancam, dan lemah, tak berdaya, dan dia punya Allah yang kaya, berkuasa, maka akan muncul pergumulan. Apakah saya memiliki Allah yang hidup? Apakah aku dikasih Allah? Apakah saya beriman kepada Allah yang benar? Masih bisakah aku percaya kepada Yesus yang tersalib? Bisakah aku percaya kepada Allah yang maha kuasa ketika jalanku terantuk-antuk? Tersandung-sandung dalam kondisi yang begitu berat. Inilah kondisi yang sering dihadapi oleh orang Kristen. Kita anak Allah, kita dikasih Allah. ala pencipta, penguasa, pemelihara, yang memegang sejarah dalam tangannya, segala sesuatu, segala kuasa di dalam tangannya. Tapi kita mengalami kesulitan, kondisi tak berdaya, menjadi ditekan di dalam kendali orang-orang yang berkuasa. Dan ini menimbulkan satu problem iman. Dan bagaimana kita menyikapi? Manusia adalah maklum pencari makna. Segala sesuatu mesti ada makna. Sesuatu yang bermakna walaupun sulit akan ditanggung dengan ada kekuatan. Sesuatu yang kehilangan makna walaupun hidupnya kaya, nyaman, dan lancar. Dia kehilangan satu gairah atau kebermaknaan. Itulah sebabnya ada orang-orang yang kaya, berkuasa, mengambil kebosanan, dan mulai gila. Mulai cari penyakit. Mulai merasa kosong. Dan mereka berakhir dengan kehancuran. Kondisi yang baik, tanpa makna, itu pun bahaya. Dan kita melihat di puncak ketenaran orang-orang hebat. Mereka jatuh ke dalam narkoba. Mereka jatuh ke dalam kegilaan. Yang bisa pesta, pora, telanjang dengan seksualitas yang aneh. Seperti Freddie, Fedri, Mercury. Pesta bukil. Sesama jenis. Terkenal. Elvis Presley. Michael Jackson. Banyak yang lain. Orang-orang yang kaya, pengusaha. Orang-orang yang sukses secara ekonomi. Bagaimana ada sebagian itu bunuh diri. Banyak contoh-contoh seperti demikian. Makna itu penting. Jika orang punya makna, walaupun sulit, walaupun ada banyak tantangan. Itu ada makna. Orang tua dalam kesusahan. Dia berjuang untuk anaknya bisa sekolah jadi orang. Ada harapan. Dan dia berjuang dengan ada rasa guna. Ada semacam semangat. Merasa hidupnya berarti. Nah saudara ketika orang itu ada makna untuk kondisi yang dia alami. Itulah yang penting. Ayub mengalami kesulitan. Dia rela menanggung. Asal ada maknanya. Tapi kenapa? Saya ngalami. Dia periksa. Tapi setelah dikorek-korek. Dia masih belum mendapatkan jawaban yang tuntas. Keluarlah teologi yang tidak benar. Tuhan baik pada orang yang baik. Kalau ada orang menderita itu pasti hukuman. Tapi Ayub merasa ada yang ganjil. Dia telah hidup dengan baik. Teologi berdasarkan rasio manusia. Penalaran akal sehat dari manusia berdosa tidak pernah sehat. Jangan mudah terima apa yang dinamakan akal sehat manusia. Akal sehat manusia adalah akal sehat orang sakit. Karena itu minus kali plus jadinya apa ya? Minus juga ya. Ya minus juga kan. Orang berdosa tidak pernah ada akal sehat. Rasio manusia kadanglah kesesatan. Kepintaran di luar firman dan dipimpin Tuhan. Kadang itulah jelimet yang tidak karuan. Orang yang pintar dan licik seperti setan akan mempermainkan. Ayub ingin ada jawaban dan dia bergumul berat. Kalau dia tahu kenapa dia menderita. Dia akan terima. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Bertanya dengan kenceng. Tapi dengan iman. Dan dia minta Tuhan memberi jawaban. Akhirnya Tuhan memberi jawaban. Tapi bukan menurut cara Ayub. Lalu Tuhan minta maaf menyulitkan kamu. Lalu Tuhan memberi penjelasan. Saya mengerti belum? Mengerti saya ya sebagai Tuhan? Tidak. Tuhan tidak menjawab Ayub dengan apa yang dia tanya. Tuhan tidak jawab. Tuhan jawab Ayub bukan memberi dia penjelasan. Tapi memberi dia pernyataan. Tentang sesuatu yang bahkan tidak ditanya Ayub. Ayub bertanya mengapa dia menderita. Allah memberitahu aku Allah Allah. Itu cukup. Allah menantang. Bukan meminta maaf. Melayani Ayub. Tetapi Allah menantang Ayub. Dialah Allah. Dan Ayub adalah manusia. Allah bertanya di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi. Ketika aku menciptakan semua binatang-binatang yang begitu kuat. Ketika aku menciptakan alam semesta. Dan sebagainya. Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak menjawab apa yang digumulkan oleh Ayub. Karena sekalipun penjelasan itu diberikan. Kalau tidak ada trust. Tidak akan pernah selesai. Banyak orang bertanya, 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 bertanya. Dan seperti diungkapkan oleh seorang bernama David Hume. Sekalipun ada ribuan mujijat dipaparkan di depanku. Aku tetap tidak mau percaya. Tapi ada pendeta yang seratus tahun kemudian menjawab David Hume. Pembicaraan lintas waktu. Hume, Hume. Ribuan mujijat di depanmu. You tetap tidak mau percaya. Saya tanpa satu mujijat tetap percaya. Itulah mujijat. Saudara, Tuhan menyatakan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan dia dapat diandalkan. Dan Ayub ditundukan. Ayub diyakinkan. Dia punya trust. Dan setelah dia punya trust. Semua pertanyaan menjadi selesai. Bagi orang yang beriman. Tidak ada pertanyaan kenapa dan kenapa. Bagi orang yang tidak beriman. Semua pertanyaan mengapa dan mengapa. Dijelaskan pun. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Karena dari ketidakpercayaan. Akan muncul semua hal-hal ketidakpercayaan. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun melewati malam gelap. Dia dengan tenang berjalan bersama Tuhan. Asalku pegang tangan Tuhan. Yang lebih penting Tuhan memegang tanganku. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak mengerti. Bagi dia. Itu bukan lagi sesuatu yang akan menggelisahkan imannya. Tapi bahkan menjadi satu pembelajaran. Makin bersandar kepada Tuhan. Dan menjadi misteri untuk membuat dia semakin menyembah Tuhan. Intinya lah punya trust tidak. Ketika kita punya trust. Kepada orang yang berengsek dan salah. Setiap kesalahannya akan kita puji. Dan kita rasionalisasikan sebagai apa yang kita adore. Lihatlah orang-orang yang mempercayai. Mengidolakan pemimpin-pemimpin yang ngawur sesat dan jahat. Pengikutnya akan membela setiap hal yang dilakukan. Termasuk kemaksiatannya disucikan. Ketika ada kasus video porno dari seorang imam agama lain. Maka ada pengikutnya yang mengatakan. Itu hal yang suci. Hal-hal seksual yang suci. Pada itu begitu jorok. Ketika hati manusia, pikiran manusia sudah keliru. Dan dia mengidolakan apa yang keliru. Maka semuanya akan kelihatan benar. Tapi bagi orang yang percaya pada Allah yang benar. Dia bisa percaya bahkan ketika banyak hal rahasia. Manusia tidak pernah akan dapat memahaminya. Dan itu adalah tetap misteri yang bagi dia. Membuat dia bersembah sujud kepada Tuhan. Tuhan memberikan roh kudus yang dia janjikan. Aku akan pergi, aku akan memberikan roh kudus. Dan dia akan tinggal di dalam hati kita. Bekerja dalam diri kita. Bersaksi dan meyakinkan kita. Tentang satu kebenaran yang paling penting. Yaitu mengenai Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah datang dari Bapak. Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan hanya melalui dia orang siapapun. Dan tidak ada terkecuali. Hanya melalui dia orang sampai kepada Bapak. Dan percaya kepada dia adalah hidup yang kekal. Tetapi kebencian dunia dan penganiayaan dan kesulitan. Dialami orang Kristen. Bagaimana mereka menghadapi. Kesulitan seringkali menimbulkan pertanyaan. Seperti yang kita alami. Banyak orang mengalami kesulitan hidup. Entah penyakit. Harapan yang tidak dipenuhi. Perbandingan dengan orang lain. Orang lain mengalami ini. Orang lain punya ini. Orang lain hidupnya seperti ini. Dan aku tidak. Kadang itu menjadi kesesakan dalam jiwa mereka. Orang Kristen bukan saja dikasih Tuhan. Tapi juga mengalami berbagai problem. Termasuk salah satunya yang telah diantisipasi oleh Tuhan Yesus. Mereka akan menghadapi aniaya. Permusuhan. Kebencian. Seperti Tuhan mereka dibenci tanpa alasan. Asal you jadi Kristen. Kamu akan dibunuh. Kamu akan disiksa. Kamu akan dapatkan tidak baik. Sekalipun kamu baik. Kamu akan dimusuhi. Nah hal ini menimbulkan problem iman. Yang tadi kita sebutkan. Yang selanjutnya. Ini juga menimbulkan kesulitan. Dan bagaimana ada kekuatan untuk menghadapinya. Maka orang Kristen diberikan roh kudus. Supaya melalui roh penghibur. Melalui roh kebenaran. Menguatkan mereka secara iman dan rohani. Agar ketika mereka menghadapi permusuhan. Penganiayaan. Bahkan kemartiran. Mereka itu dikuatkan. Karena mereka tahu. Apa yang sedang mereka jalani. Tadi malam. Mendengarkan satu soundtrack. Film. Saya kemudian. Membrowsing dan. Melihat film tersebut. The Mission. Dan. Film yang sangat bagus dan menggugah. Soundtrack yang. Komposisi semua lagu-lagunya itu. Dari seorang yang. Itali yang. Sangat bagus sekali. Lalu saya melihat di Youtube. Adegan awal saya sudah sangat menggugah. Bagaimana misioneri katolik itu pergi ke daerah Amerika Selatan. Perbatasan Argentina dan wilayah beberapa wilayah itu. Lalu kemudian bagaimana kemartiran. Ada seorang imam misioneri katolik. Itu disalibkan. Di kayu. Salib. Lalu dialirkan di sungai. Lalu dialirkan di sungai. Lalu terjun. Terjun dari bukit yang tinggi. Itu sangat menyentuh sekali. Lalu kemudian pemimpinnya yang mengutus dia pergi. Naik. Naik. Manjat. Ke atas gunung. Ke atas sana. Dan kaki yang telanjang. Di tengah deburan air terjun yang basah. Yang berapa kali dia hampir jatuh. Dan kebawah sangat dalam. Dengan cadas-cadas. Sangat menggugah. Dunia sangat berhutang kepada para misioneri. Yang pergi dan sebagian itu mati. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka. Sangat menggugah. Kenapa mereka lakukan itu semua? Makna. Ada orang mempertahankan hidup. Mengejar apa yang membuat mereka itu enak nyaman. Bahkan akhirnya mencari dosa. Dan menimbulkan masalah. Tapi tidak pernah puas. Ada orang yang merelakan hidup mereka. Seperti. Membuang diri. Keladang Tuhan. Sebagian orang. Lalu mengubah. Kata-kata di dalam lagu itu. Kok membuang diri. Serahkan diri. Keladang Tuhan. Keladang Tuhan saudara. Wah. Melani Tuhan. Terlalu manisih. Mana yang aslinya? Membuang diri. Ya. Kita bisa mentiologikan. Tidak ada orang yang membuang diri. Orang serahkan diri. Tapi kadang hidup itu seperti satu yang terbuang. Tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Lalu sejumlah daerah menjadi Kristen. Hampir semayoritas menjadi Kristen. Mencari percaya sama Tuhan. Betapa indah. Betapa mulia. Apa yang telah dilakukan itu. Demikianlah orang yang mengikut Tuhan. Jelas dan mengerti. Mereka mempercayai Yesus. Mereka tahu. Mengapa mereka percaya. Sehingga sekalipun dibenci. Dimusuhi. Ditindas. Bahkan martir. Mereka tahu. Mengapa mereka percaya. Mengapa mereka mengalami semuanya itu. Kebencian tekanan yang luar biasa. Ditimpakan kepada gereja. Ketika itu dilihat bermakna. Tuhan mereka telah menjalani. Dan ini panggilan. Dan ini bukan sesuatu bencana. Ini sesuatu panggilan Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu misi. Dan mempunyai sesuatu yang akan memberikan. Pengorbanan. Beni. Beni martir. Darah kaum martir. Yang akan menumbuhkan. Akan. Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Maka mereka dengan rela. Menyambut penderitaan. Mereka rela. Menyambut aniaya. Dan itu menjadi kesempatan. Untuk bersaksi. Sudara. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan. Di dalam. Ayat ke-25 dan 26. Dia mengatakan tentang. Kalimat. Bahwa. Jikalau penghibur. Yang akan kuutus. Dari Bapak datang. Dia. Telah memperkenalkan. Kepada kita. Penyingkapan ilahi. Yang sangat penting sekali. Tentang. Keteritunggalan. Allah. Bahwa Allah. Yang mencipta. Dan mewahyukan diri. Memperkenalkan diri. Dan mencangkau manusia. Yang ditegaskan. Sebagai Allah yang Esa. Allah-Allah yang tidak dicipta. Yang berbeda. Yang kudus. Yang Esa. Yang dari mula. Sampai. Selama-lamanya. Tidak dicipta. Dan tidak dibuat. Dia adalah Allah yang. Kasih dan teritunggal. Di dalam dirinya. Bahwa ada Allah Bapak. Putra dan roh kudus. Ini merupakan satu penyingkapan. Yang esvan dan paling tinggi. Yang dimana agama Yahudi. Belum sampai. Yang ketika sampai. Bahwa puncaknya. Dalam Yesus Kristus. Ada yang kemudian. Mau memerosotkan. Bahkan. Lebih buruk daripada. Agama Yahudi. Anda tahu. Dan banyak. Kebenaran-kebenaran. Menjadi. Taurat isma baru. Penciplakan. Penciplakan. Pada perjanjian lama. Anugerah dan puncak. Dalam Yesus. Pengenangkan Allah yang sejati. Dan anugerah keselamatan. Dan anugerah hidup baru. Kekuatan. Hidup rohani. Pekerjaan daripada Allah teritunggal. Itu semua ditiadakan. Menjadi penyebab pada Allah. Yang hanya. Namerik. Sesuatu yang abstrak. Allah yang tidak dikenal. Puncaknya dalam Yesus. Yang satu belum sampai. Yang satu yang sudah sampai. Disangkali. Untuk membawa manusia. Jauh daripada Allah yang benar. Tapi tema kita. Tidak bahas disini. Tapi ini penting. Dan saya tidak akan meneruskan. Pembahasan mengenai. Teritunggal Allah disini. Konteksnya lah. Bagaimana melalui pengarunian. Roh kudus. Yang disebut roh kebenaran. Kita disingkapkan. Tentang Yesus Kristus. Dimana roh kudus akan bersaksi. Terutama. Berbicara terutama. Tentang Yesus. Dan roh kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran yang terpenting adalah mengenai Allah. Tentang Yesus. Bahwa dia adalah anak Allah. Dia sudah bersama dengan Bapak. Dan kekekalan. Dan melalui mengenal dia. Kita boleh diselamatkan. Kita di dalam kebenaran. Kita di dalam keselamatan. Kita terjamin. Inilah anugerah yang terbesar. Dalam konteks ini. Kita dibawa kepada. Satu ramalan. Mempersiapkan umatnya. Murid-muridnya. Bahwa mereka akan mengalami penderitaan. Permusuhan. Karena menjadi milik Kristus. Karena mengikut Yesus. Maka mereka akan mendapatkan aniaya. Dan kemartiran. Dimusuhi. Ada sediakan tempat. Begitu jadi Kristen. Mereka menjadi tidak bisa dapat apa-apa. Sebagian orang itu. Sangat keras sekali. Saya harap Kristen tidak berbuat demikian. Karena jiwa Kristen itu. Bukan kebencian dan sempit hati. Kita mesti berhati-hati. Tidak menjadi sama dengan dunia. Sekalipun. Ada bijaksana-bijaksana. Dan pertimbangan dan strategi. Tapi kita tidak pakai strategi si jahat. Yang licik dan tidak benar. Seberi kata Rasul Paulus. Kami tidak bisa berbuat melawan kebenaran. Kebenaran, kebajikan, dan kebaikan. Kita bukan bodoh. Kita bukannya dongol. Dan coroboh. Tapi segala sesuatu yang dilakukan. Prinsipnya adalah benar. Ada sejumlah orang Kristen di satu daerah. Begitu jadi Kristen di aniaya. Dipersulit. Dibenci. Beli barang. Lipat-lipat kali lebih mahal. Mau dapat sumber-sumber air bersih. Maupun segala yang lain. Dipersulit. Dipukul. Diinjak. Di aniaya. Dijambak. Dikundulin. Di sepak. Bahkan bebas. Siapapun. Boleh memperlakukan. Binatang saja tidak diperlakukan begitu. Mereka memperlakukan dunia. Seperti kata Rasul Paulus. Tetapi. Tuhan Yesus telah mengantisipasi. Jikalau kita menjadi miliknya. Dan menghadapi itu. Biarlah kita tahu bahwa semua itu akan terjadi. Dan jangan menjadi kecewa. Karena bahwa semua ini sudah dia beritahu. Roh Kudus akan menguatkan kita bahwa penderitaan dan permusuhan yang dunia lakukan pada kita. Karena kita milik Kristus. Ini bukanlah sesuatu bencana. Tapi satu kemuliaan. Orang-orang Kristen di masa awal. Abad-abad pertama yang dicatat dalam kisah Rasul. Ketika mereka di aniaya. Mereka itu dipenjarakan. Waktu mereka dibebaskan. Mereka berkumpul bersama dengan saudara-saudara. Dan mereka bersuka cita. Karena dianggap layak menderita bersama Kristus. Saya juga dengarkan cerita dari ada pendeta yang pergi ke Cungkwo. Dan berkesan sampai sekarang. Bagaimana ada kumpulan orang-orang Kristen yang sedang beribadah. Lalu ditangkap karena dilarang. Ini cerita berapa puluh tahun yang lalu. Tapi ada seorang anak gadis kecil. Karena dianggap di bawah umur. Diusir. Suruh pulang kamu. Pulang kamu. Yang lain yang besar ditangkap. Lalu kemudian dia pulang. Waktu saudara-saudara yang ditangkap itu suatu saat. Kemudian dibebaskan. Dan mereka kumpul. Mereka bersuka cita. Tapi ada yang menangis. Gadis itu menangis. Kenapa yang menangis? Dia seperti yang dikatakan dalam kisah Rasul. Aku tidak mendapatkan kemuliaan karunia. Untuk seperti my brother. Bapak-bapak om-om saya. Yang diberi kehormatan untuk menderita bagi Kristus. Ini agak aneh bagi sebagian orang. Tapi kita mengerti. Bagi orang yang ikut Tuhan. Yang bersaksi bagi Tuhan. Dan ini adalah kekuatan. Yang diberikan oleh Ruh Kudus. Ketika hidup itu berat. Banyak orang itu sudah goncang iman. Banyak orang itu seperti cacing kepanasan. Banyak orang itu sudah meragukan Tuhan. Jikalau orang tidak ada trust. Apapun juga akan jadi kacau. Tapi jikalau Ruh Kudus diberikan. Yakin bahwa Yesus adalah kebenaran. Alam Mesias. Datang dari Allah. Satu-satunya juru selamat. Yang membuat kita kepada Bapak. Waktu melihat dunia gonjang-ganjing. Dunia terbalik. Bagaimana orang baik mengalami kesulitan. Umat Allah mengalami penganiayaan. Orang yang jahat seperti di atas angin. Mereka tidak menjadi kecut. Menjadi kecewa. Tapi mereka dikuatkan. Mereka tahu. Aku dibenci dunia. Aku dikasih Allah. Aku tidak kepingin untuk memilih. Dikasih dunia. Tapi dibenci Allah. Baik kalau dunia mengakui. Mengagumi. Dan memuji. Asal Tuhan tidak memandang saya dengan marah. Kalau dunia menyayangi saya. Karena mereka berubah atas kesaksian. Yang saya setia kepada Tuhan. Itu baik. Tetapi jikalau dunia mengasih saya dan Tuhan. Aku makin jauh dari dia dan Tuhan membenci saya. Itulah sesuatu yang tidak benar. Mengalami penderitaan permusuhan dunia. Karena dia milik Kristus. Karena mengikut dia. Itu bukan bencana. Tapi satu kemuliaan. Saudara. Ketika dunia semakin maju. Hidup makin nyaman. Jiwa banyak orang sekarang di zaman ini. Makin kering dan mati. Karena mereka telah menolak Allah dan hati mereka. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan. Memiliki hidup yang berkelimpahan. Banyak orang ya. Yang hidupnya nyaman dan enak. Di masa sekarang. Sesungguhnya tidak lebih bahagia. Itulah sebabnya banyak orang yang gatal. Berbuat dosa. Karena mereka tidak bahagia. Jiwa mereka kering. Mereka tidak punya kelimpahan. Dunia makin maju. Dunia ini. Teknologi itu pedang bermata dua. Sangat memberkati. Secara medis. Sangat menolong. Banyak orang diselamatkan. Kelahiran. Banyak orang yang tertolong. Orang yang banyak penyakit. Itu bisa ditolong. Makin canggih. Operasi yang dulu. Kalau orang itu melahirkan itu. Begitu besar. Dibedah. Sekarang itu. Kadang itu cuma lubang kecil. Lalu pakai alat. Apa itu namanya. Apa AI. Itu begitu mudah. Untuk mengoperasi. Hidup orang makin lama. Makin panjang. Makin sehat. Dan sebagainya. Tapi tidak membuat. Dunia jadi lebih bahagia. Lebih baik. Teknologi membuat kita itu begitu manja. Bila perlu gak usah cuci-cuci. Pakai aja semua plastik. Sekali buang pakai. Praktis. Enak. Kita pakai AC. AC yang membuat kita dingin. Panasnya dibawa kemana? Orang lain. Dunia. Kota-kota yang besar. Terbesar. Kota-kota besar dunia. Tenggelam. Kita membuat kuburan kita sendiri. Tanpa Tuhan. Bijaksana manusia. Adalah sarana. Untuk membunuh diri. Dengan kehebatan dunia global. Dan kepintaran. Orang akan bisa menjadi sangat. Kaya raya. Orang yang hebat. Hanya berapa tahun. Usia 20-an 30-an. Bisa jadi triliuner. Orang yang kerja puluhan tahun. Tetap hanya biasa. Kecanggihan. Luar biasa. Tapi tidak membuat dunia penuh dengan sejahtera. Lalu orang yang kaya raya. Menghambur-hamburkan. Dengan kehebatan teknologi. Orang bisa mendapatkan semua fasilitas. Peralatan-peralatan canggih. Yang kita beli dengan mudah murah. Sudah menjadi mass product. Itu dengan korban. Banyak limba-limba. Yang telah menyebabkan penyakit-penyakit. Maka rumah sakit. Asuransi dan macam-macam. Itu punya bisnis yang luar biasa. Karena manusia akan makin banyak kesulitan. Pendidikan menjadi bisnis. Semua jadi bisnis. Untuk memuaskan orang tamak yang tidak pernah puas. Hanya menciptakan binatang-binatang puas. Itulah dunia. Dan gereja pun sepertinya tidak berdaya. Untuk bahkan mengajarin orang. Mimbar. Hotba. Pendidikan hotba sampai berkeringat. Sampai mati di mimbar. Tidak tentu mengubah jemaat. Karena dunia telah ikat kita. Dunia makin maju. Hidup makin nyaman. Tetapi hati makin kering. Pemimpin-pemimpin tidak lebih bijak. Ancaman perang. Keegoisan. Dan berbagai macam kekerdilan. Sulit sekali. Untuk kita harapkan dunia menjadi makin baik. Di tengah kondisi itu. Kita terpanggil. Sebagai orang yang lemah. Sebagai domba. Tetapi menjadi harapan. Tuhan memberikan roh kudus. Supaya hidup Kristen yang lemah. Itu kuat. Supaya kita yang dianiaya. Menjadi pemenang. Supaya kita memperkih kerohanian yang kuat. Sehat. Positif. Dan penuh sukacita dan berbuah. Dan punya hidup yang berkelimpahan. Dan melalui kesaksian hidup Kristiani. Yang berkemenangan. Karena pertolongan daripada roh kudus. Karena Kristus yang tinggal dalam diri kita. Maka. Itu akan menjadi kesaksian Kristiani. Yang menguatkan. Bukan saja kita. Tapi orang lain. Lalu kita terpanggil untuk bersama-sama. Beriman kepada Tuhan. Misi tugas pekerjaan roh kudus adalah bersaksi tentang Kristus. Dan melalui pelayanannya. Kita dikuatkan. Melihat dunia yang gonjang-ganjing. Melihat dunia yang penuh dengan hal yang kegelapan. Kita melihat terang Allah. Dan di dalam terang. Di dalam hujan ada pelangi. Kita orang yang berkemenangan. Karena setiap kondisi sulit. Itu bukanlah bencana. Tetapi satu kemuliaan panggilan Allah. Dan kita akan masuk ke dalamnya. Dan menjadi pemenang. Saya melihat bagaimana misioneri di dalam the mission itu. Dan pakai senjata. Dan angkat senjata. Berkorban. Tetapi itulah panglima pemenang yang sejati. Karena setelah itu injil diberitakan. Wilayah-wilayah ditaklukan. Kegelapan diusir. Bukan dengan senjata. Tetapi dengan injil. Injil yang dikabarkan. Injil yang hidup dalam diri. Orang percaya. Karena Ruh Kudus bersaksi kepada kita. Sehingga menghadapi itu. Kita tidak kecewa. Lalu menyangka Tuhan. Tapi kita dikuatkan. Dan menyatakan hidup yang suka cita. Salah seorang daripada. Orang dalam film the mission itu. Seorang penjual pedagang budak. Kemudian bertobat. Dan dia dengan gigih. Memberi kesaksian. Walaupun dengan cara yang berbeda. Daripada. Pemimpin rohaninya. Dia menyangkal. Akan. Keimamannya. Bukan untuk mengkhianati Tuhan. Tapi dia terpanggil untuk. Membela dengan pedang. Karena sebagai imam. Dia tidak boleh pakai pedang. Tapi dia ingin membela orang-orang. Suku Indian di situ. Dan tetap menyaksikan. Kristus dengan cara yang berbeda. Karena dia memberikan hidupnya. Sudara yang dikasih Tuhan. Demikianlah roh kudus bersaksi dalam diri kita. Kemudian kita bersaksi kepada dunia. Bahwa. Injil Tuhan. Itulah pengharapan. Demikianlah kita. Dikatakan Tuhan. Kamu pun bersaksi. Semuanya itu. Kukatakan kepadamu. Sebab kamu jangan kecewa. Dan menolak aku. Dan setelah itu. Kamu. Akan bersaksi. Bagiku. Sudara. Di amat yang pertama. Sampai keempat. Dari Yohanes. Pasal yang ke-16. Tuhan Yesus. Mengucapkan. Kalimat tentang. Bagaimana orang Kristen. Di tengah dunia. Menghadapi penganiayaan. Dikatakan bahwa. Semuanya ini telah kukatakan. Kepadamu. Supaya kamu. Jangan kecewa. Orang Kristen diberitahu. Orang Tuhan Yesus. Diberitahu sebelumnya. Apa yang akan terjadi. Ketika Tuhan memberitahukan. Apa yang terjadi. Yang akan dihadapi oleh orang Kristen. Itu meyakinkan mereka. Bahwa. Apa yang kamu akan alami. Bukan sesuatu yang. Tiba-tiba muncul. Tapi sesuatu yang. Tuhan sudah tahu. Kamu harus mengerti. Tuhan sudah tahu. Dan itu terkontrol. Apa yang menimpa kamu. Itu bukan sesuatu yang. Bencana. Tapi dalam kendali Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan akan memimpin semua. Kepada. Keberhasilan. Orang yang tidak beriman. Ketika menghadapi ania. Dan kesulitan. Mencari makna. Tuhan. Kepeduli tidak. Tuhan. Kepemengontrol tidak. Tuhan. Kepberkuasa tidak. Sebagian orang. Teologinya telah berubah menjadi. Allah dalam proses. Allah mungkin juga. Tidak bisa kendali. Allah juga mesti bergumul dan berperang. Allah tidak tahu masa depannya apa. Karena kondisi. Hidup yang penuh dengan. Gonjang ganjing dan kesulitan. Membuat iman mereka itu. Rontok. Teologi mereka. Konsep mereka tentang Allah pun berubah. Tapi kita yang percaya sama Tuhan. Kita tahu. Sekalipun. Ada kesulitan dan tantangan. Tuhan mengatakan. Aku kasih tahu sebelumnya. Apa yang menimpa. Kamu dibenci. Seperti aku dibenci. Tetapi. Kuatkan hatimu. Semua itu terjadi padamu. Aku mengontrol. Sehingga. Orang yang tidak beriman. Akan goncang. Kecewa dan dihancurkan. Sudara. Banyak orang Kristen menghabis kesulitan. Tantangan. Pencobaan. Sakit penyakit. Harapan-harapan. Kekecewaan. Disakiti hati. Sebagian telah kecewa. Tengok kita memandang pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Kebaikan Tuhan. Diakinkan roh kudus. Dan diajar oleh firman dan medewasa. Kita bisa melihat Tuhan di tengah gelap. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan sebelum happy ending. Kita sudah bisa mengalami happiness. Bahkan ketika kita dalam gelap. Kita menikmati. Kehadiran Tuhan. Di dalam gelap. Kita menikmati. Kemanisan Tuhan. Dan berjalan dengan Tuhan. Ini guru sekolah minggu. Bahas. Buku. How people change. Yang saya jelaskan. Di dalam kita tidak menanti. Nanti happy ending. Ah selesai. Penderitaanku sudah lewat. Kita seringkali menunggu happy ending. Kita berpengarakan seluruh deritaku telah lewat. Dan aku ada bahagia. Satu hari. Masa tua aku lalu mati. Bukan begitu. Waktu kita sampai di ujung bahagia yang hanya satu hari setahun. Kita lihat ke belakang. Waktu masa gelap betapa ala gendong. Justru seringkali masa paling gelap saat paling lemah. Itulah kita paling dekat sama Tuhan. Lah Tuhan paling memberi kekuatan kesuka citaan bagi kita. Sering orang yang melewati masa-masa bencana telah lewat. Mereka mengenang masa-masa susah. Sebagai masa-masa yang penuh dengan kedekatan yang misterius dengan Tuhan. Seringkali orang dalam masa misterius yang dekat dengan Tuhan itu. Tidak pernah bersyukur. Orang yang dengan mata iman. Bisa dari mata cakra waladis dari surga. Melihat mundur. Untuk menjalani masa sekarang yang sulit. Dengan berjalan dengan Tuhan. Dan itu seringkali masa yang kadang jauh lebih nikmat. Lebih dekat dengan Tuhan. Daripada ketika semua masalah sudah lewat. Ketika Daud ada di soto rumah. Dia mestinya mengingat. Masa dia dikejar Daud. Masa dia di goa. Masa dia hampir mati. Masa dimana air mata memakanannya. Masa dimana dia paling dekat dengan Tuhan. Nah inilah yang harus kita camkan. Dan semua ini tidak bisa terjadi. Kalau kita tidak diyakinkan oleh janji Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan yang membangun kita. Memberi makanan bagi jiwa kita. Kalau tidak ada roh kudus yang menguatkan kita. Karena ketika ada kesulitan. Kekecewaan. Penganiayaan. Kemartiran. Ketakutan. Kita sudah goncang. Banyak orang Kristen sudah goncang. Tinggalkan iman. Tergoda. Untuk hal-hal yang dari dunia. Tapi orang yang beriman tetap berpegang. Dan menerima kesaksian roh kudus. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan bersama dengan Tuhan mereka menuju kepada jalan kemuliaan. Dan mereka bersaksi kepada dunia. Dan dunia sedang diubah oleh orang Kristen. Bukan dengan senjata. Bukan dengan parang. Bukan memukul orang. Bukan membunuh orang. Tapi dengan hidup kelimpahan. Hidup kemenangan. Hidup sejahtera. Saya masih ingat bagaimana pendeta. Katolik. Imam. Yang menjadi misioneri itu. Di tengah perang. Di tengah bahaya. Di tengah pembantengkan terjadi. Dia begitu tenang. Dia begitu berserah pada Tuhan. Dan bagaimana misinya. Satu saat akan membawa kepada. Berkat kemenangan Injil. Ditinggikan salib. Itulah cara orang beriman. Karena tahu. Bukan kekuatan manusia. Tapi kekuatan Allah. Dan dia tahu. Jalannya. Hidupnya. Martirnya. Pelayanannya. Semua dikerjakan dengan kekuatan dari Tuhan. Ketika menghadapi orang menganiaya. Kadang kita kasihan pada diri. Orang percaya. Melihat. Bukan aku mengasihani diri. Aku mengasihani dunia. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka membenci Tuhan. Tanpa alasan. Mereka anggap diri mereka yang melakukan kejahatan itu mengabdi kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Berbuat baik. Tapi sesungguhnya. Seperti kata Tuhan Yesus yang mengecam orang-orang Yahudi. Bapak mereka itulah iblis. Kita yang justru kasihan sama mereka. Kita yang mendoakan mereka. Kita yang mesti memelayani mereka. Mempertobatkan mereka. Bukannya gentar. Takut. Memperhambakan diri. Lalu dikontrol oleh si jahat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Melalui pengajaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak dalam surga. Kami bersyukur. Jikalau Tuhan memberikan kepada kami roh kudus. Roh kudus yang kami kenal. Bukan dari angan-angan dan imajinasi liar. Tetapi yang telah menyatakan firman sebagai patokan kebenaran. Karena roh kudus tidak dapat kami mengerti di luar firman. Di luar Kristus. Dan roh kudus tidak berbicara tentang dirinya. Roh kudus berbicara kepada kami tentang Kristus. Dan bukan keliaran. Tapi kebenaran. Tentang kasih karunia. Tentang alat ritunggal. Dan kesaksian dan kekuatan. Untuk kami mengalami satu pembaruan. Satu kemenangan rohani. Satu anugerah yang boleh bekerja dalam diri kami. Tuhan menghadapi tantangan dan kesulitan. Kadang-kadang orang telah mengalami goncang. Menjadi sulit. Menjadi hancur. Pulihkanlah. Tegukanlah. Bangunlah. Iman yang kokoh. Dan Tuhan. Kami hidup dalam suatu zaman yang penuh dengan hal-hal duniawi. Yang sangat menggoda. Dan ini terlalu sulit. Goda dan candu ini telah begitu mengikat kami. Sehingga Tuhan telah kami nomor duakan. Atau bahkan nomor yang kesekian. Sehingga kami telah jadi orang yang kering. Kami menjauh dari Tuhan. Dunia telah memberi semua nikmat. Semua candu. Dan kami telah kehilangan vitalitas hidup. Dan kesaksian Kristen justru. Ada begitu banyak hal-hal yang serong. Hal-hal yang lemah. Hal-hal yang tidak benar. Sehingga kami ikut terseret oleh dunia. Bahkan kami ikut menyeret orang di dalam kedunia wian. Ampunilah akan gereja dan mimbar yang tidak setia. Akan kehidupan yang tidak bersaksi. Yang telah menyimpang dan berdosa. Agar kami kembali pada engkau. Karena inilah misi Tuhan. Rauh Kudus bersaksi kepada kami tentang kebenaran. Kebenaran tentang Kristus. Tentang hidup. Hidup benar. Hidup baru. Hidup kelimpahan yang hanya diberikan Tuhan. Kepada kami. Dan inilah kerinduan kami. Tuhan tolong dan berkati setiap kami. Untuk memulihkan kami. Menegakkan kami. Menguatkan kami. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua mengatakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan umat Tuhan.